Di dalam kitab Iyanatut Talibin Bab Lukatah Karya Abu Bakar bin Muhammad Syata'ad Dimyati, diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah s.a.w. meneteskan air mata. Adalah Abu Dujanah r.a. sahabat nabi dari kabilah Hazraj yang membuat Rasulullah menangis. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa badah salat yang dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujanah itu. Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa? Tanya beliau. Abu Dujanah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujanah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma mengjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Abu Dujanah lantas menceritakan, pernah suatu ketika anaknya kedapatan memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu. Maka, ia pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan tadi dari mulut anaknya. Nak, janganlah kau permalukan ayamu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepaskun. Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar cerita itu, mata Rasulullah saw berkaca-kaca, butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah langsung mendatangi pemilik pohon kurma yang diceritakan oleh Abu Dujanah. Rasul lalu mengatakan, apa bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan pohon senilai 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrut berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga. Tiba-tiba Abu Bakar as sidik datang. Lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang jenisnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya. Lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu. Sedikitpun, malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, Tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, Menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, saat ini rata dengan tanah. Ia keheranan tiada taraf. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah menangis. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram.